Di masa pandemi ini, banyak informasi salah yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah informasi tentang city value. Ada informasi yang beredar bahwa jika city value kita berada di atas 30, itu berarti kondisi kita baik. Tapi, kalau di bawah itu berarti kita bisa menularkan virus COVID-19. Faktanya, itu adalah informasi yang salah ya. Lalu, apa sih city value itu? City value adalah cycle threshold value. Apakah ada batasan-batasannya untuk menyatakan kondisi kita aman? Berikut informasi yang benar seputar city value. Yang pertama, tidak ada pengelompokan baik, buruk, dan tidak teridentifikasi dengan nilai city value. Kedua, city value tidak bisa dibandingkan antar lab karena ada perbedaan sampel, metode, alat, dan reagen. Yang ketiga, city value yang tinggi, yaitu 31-40, dapat juga dikembangkan pada awal infeksi. Jadi, tetap pasti bisa menularkan ya. Yang keempat, ada alat dan reagen yang mampu mendeteksi city value di bawah 11. Semua hasil tes web yang dikeluarkan oleh setiap lab, itu sudah divalidasi. So, jika ada yang berkata bahwa city value 0-11 itu invalid, itu adalah informasi yang salah ya. Jadi, hal yang harus diperhatikan setelah tes web adalah jangan terlalu berfokus pada city value-nya ya.